8.442 napi kasus pidana umum ringan di Sumatera Selatan diproses untuk mendapat remisi lebaran tahun ini. Dari jumlah tersebut, terdapat 26 napi langsung bebas setelah mendapat potongan masa tahanan. Napi yang mendapat remisi berasal dari 17 lembaga pemasyarakatan dan 3 rumah tahanan di Sumatera Selatan dengan remisi pengorangan masa tahanan 1 hingga 6 bulan, serta terpilih berdasarkan penilaian perubahan perilaku selama di dalam penjara. Untuk remisi yang langsung bebas, jumlah yang ada di Sumatera Selatan itu terakhir ada 26 orang. Sehingga mereka setelah mendapat remisi, baiknya 15 hari ataupun 1 bulan atau mungkin 1 bulan setengah, pada akhir itu langsung bebas. Artinya bahwa mereka selesai langsung menjalani pidana. Ini yang bebas itu rata-rata kasus umum. Kasus pidana umum. Sementara napi kasus korupsi dan terorisme tak mendapatkan remisi. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV Palembang, Sumatera Selatan.